Oke, selamat datang di channel Perkorotun Hei, apa-apa kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini Oke, disini nanti kita akan melanjutkan rekomendasi pemain terbaik lagi Yaitu, posisi yang sangat-sangat vital di sebuah tim Satu-satunya pemain yang dapat mengagalkan peluang emas lawan Ketika one on one Yaitu adalah goalkeeper terbaik semua harga Atau GK terbaik semua harga Oke, mohon maaf sekali sih Agak lama ya saya tidak melanjutkan konten rekomendasi Soalnya ya seperti biasa sih Ada konten-konten yang menurut saya lebih arjen Lebih butuh, lebih harus saya share Dan sekarang kita lanjut lagi ke rekomendasi Yaitu rekomendasi pemain Atau posisi yang menurut saya sangat-sangat vital Apalagi untuk teman-teman yang suka main head-to-head Atau satu lawan satu Nah, keeper ini sangat-sangat diperlukan Tapi, ada beberapa player atau pemain itu malah dibelakangin untuk keeper Soalnya memang jujur aja, keeper itu yang gerakin bukan kita Kita cuma bisa gerakin ketika ngumpan sama ngerebut pas lari ke depan itu Tetapi kalau dari segi gameplaynya, permainannya Dia itu tidak bisa kita atur Alias AI yang gerakin Kecerdasan buatan komputer yang gerakin Jadi, otomatis ya cuy AI sebuah pemain itu beda-beda Dan susah konsisten Kadang bagus, kadang enggak Tapi disini saya akan memilihkan Merekomendasikan Keeper-keeper yang AI-nya itu gameplaynya sering bagus Dan banyak dipakai di top-top leaderboard cuy Banyak sekali yang pakai Soalnya, dari segi gameplay, dari segi AI-nya Itu bagus-bagus Oke, daripada penasaran langsung saja kita menuju ke Eh, kita menuju ke in-game-nya terlebih dahulu cuy Oke, cuy Oke, disini kita sudah masuk di in-game FC Mobile League akun utama saya Oke, langsung saja disini kita menuju Eh, tripo cuy Menuju ke daftar pantauan Dan ini dia cuy Pemain-pemain berposisi GK atau alias goalkeeper Yang sangat-sangat recommended cuy Dari harga termurah sampai termahal Oke, kita akan mulai dari OVR paling kecil dulu cuy Disini ada seorang Yasin Bono Wah, ini cuy Ini salah satu keeper yang menurut saya sangat-sangat meta Banyak sekali yang pakai cuy Dan untuk Bono ini biasanya pada beli yang ring up emas cuy Dan di mentokin ya Atau level 20-an ke atas Gameplay-nya, wah, gigi parah cuy Gigi parah ya untuk seorang Hayasin Bono Terus lainnya ada St. Clair Nah, ini cuy Ini salah satu keeper baru yang lumayan banyak dipakai sekarang cuy Tetapi kalau yang di atas-atas kayaknya jarang ya Di FC Champion 3 itu banyak yang pakai Dan gameplay-nya juga lumayan cuy Gameplay-nya juga lumayan Dan ini St. Clair Oke, saja ada Edwin van der Sar Nah, ini cuy Inilah keeper paling favorit ya Keeper paling banyak sekali dipakai di FC Mobile Yaitu van der Saran Icon Base Yang ini cuy Banyak sekali yang pakai Harganya stabil, malah naik terus cuy Nah, banyak yang pakai itu di rank up emas Alias rank up 5 yang ini cuy Dan di mentokin Gameplay-nya parah cuy Gameplay-nya memang separah itu ya Kita ada Smechel Nah, ini cuy Ini juga banyak sekali yang pakai Lumayan juga gameplay-nya cuy Oke lah ya Karena ada Ian Oblak Nah, ini cuy Gameplay-nya juga bagus Ian Oblak Cuma dia tinggi badannya Nggak 1,9 ya Rata-rata keeper yang dicari itu tingginya 1,9 lebih cuy Tapi ini Oblak ya lumayan lah 188 cuy Oke, saja ada Mendy Nah, ini cuy Ini juga meta banget Banyak sekali yang pakai Mendy yang ini cuy Gameplay-nya bagus tingginya 1,97 Ini buat defense-defense bula-bula atas Bagus banget sih cuy Si Edward Mendy ya Oke, saja ada Nah, ini Eh, belenang kebawah Oh ya bener ya Mamar Nah, ini adalah keeper baru yang tiba-tiba jadi meta Tiba-tiba jadi meta Soalnya tingginya 1,99 Dan harganya juga lumayan murah Untuk crank up merahnya itu cuma 30 jutaan Untuk crank up merahnya Jadi ini oke lah ya Bisa teman-teman pakai ini ya Oblaknya 90 Oke, ada gobel Nah, ini cobel juga meta juga cuy Di season kali ini ya 1,95 Tingginya cuy Mantap Untuk penerkamnya bagus Pemposisinya bagus Ini rata-rata di 90an cuy Untuk statistik sebagai keepernya ya Soalnya ada seorang Tibot Cortowa Nah, ini cuy Tapi sekarang pamornya sudah agak kalah sama Van Der Sar cuy Dulu itu di Viva Mobile Si Cortowa ini keeper terbaik Keeper terbaik Tetapi sekarang pamornya kalah sama Van Der Sar yang Icon Base Soalnya Van Der Sar Icon Base masih salah satu keeper terbaik Gameplay-nya ya Gameplay-nya masih gak tau kenapa susah banget di Jebol Ya, ini untuk kota juga boleh lah sih Bisa teman-teman coba ya Soalnya ada seorang Antonio Ejian Lugi Buradura Rumah Ini juga bagus cuy Yangnya 1,96 Statisnya rata 9,386 Terus terima bolanya 8,5 Reflex 92 Tendangan sama fisiknya bagus Jadi ini untuk yang suka build up Build up ya ini ya Pakai si Duna Rumah ini Kayaknya oke ya sih Saya ada keeper baru Tip of the year ya Tip of the week yaitu Andre Onana Nah, ini bisa teman-teman coba juga sih Semoga aja gameplay-nya gak menyerupai di Relapse-nya ya sih Tapi ya Di FC Mobile lumayan sih sih Onana gameplay-nya boleh-boleh lah ya Boleh-boleh sih Andre Onana Ada seorang Gia sih Nah, ini juga banyak sekali yang pake sih Banyak sekali yang pake OVN-nya juga sudah lumayan Cuma tinggi badannya gak ada 1,9 Tapi ya mepet lah sih 189 cuma selisih 1 cm Oke lah ya Oke, saya ada seorang Gian Oblak Ini ada statistik diatasnya yang tadi cuy Versi upgrade-nya AI-nya seharusnya masih sama AI-nya sama Oke, Duna Rumah juga sama Ini AI-nya juga sama cuy Gameplay-nya juga pasti ditingkatkin Bono juga sama Ini semuanya bagus-bagus cuy Semuanya bagus-bagus Jadi saya mau komentar juga bingung cuy Ternyata AI yang gerakin ya Yang gerakin bukan kita cuy Komputer yang gerakin ya Oke Saya akan udah Unai Simon Nah, ini salah satu keeper yang banyak dipake juga sekarang cuy Tinggi badannya 1,9 Gameplay-nya juga bagus Nah, ini harganya naik ya Si Unai Simon Udah mulai banyak dipake sekarang cuy Lumayan ya Oke, saya ada Gian Oblak Ini adalah kartu terbaru Oblak Tetapi Dari statistik malah bagusan yang 91 Jadi saya rekomen yang 91 aja cuy Walaupun harganya lebih murah Ada Mike Mainyan Ini juga banyak sekali yang pake sekarang cuy Ini keeper-keeper yang dulunya underrated di FIFA Sekarang sudah pada banyak yang pake cuy Jadi, gak itu-itu aja keepernya Gak Pandershar, Kortowa gitu tau cuy Oke Kortowa Nah, ini adalah kartu terbaik untuk T-Bot Kortowa sekarang cuy Karena dia jarang sekali masuk ya Sekarang ya Jadi kartu terbaiknya yang ini Gameplay-nya juga masih bagus banget Masih Kortois banget cuy Cuma OVR-nya mungkin ya Rada tertinggal Oke, saja ada seorang Emiliano Martinez Nah, ini salah satu keeper yang menurut saya banyak dicari juga cuy Banyak dicari juga dari segi gameplay-nya dia udah bagus Harganya juga cenderung Lumayan mahal cuy Cenderung lumayan mahal ya si Kortois ya Eh, Martinez cuy Tapi gameplay-nya juga masih bagus banget Saya memasuki OVR-93 Di sini ada seorang Gianluji Donnarumma Ini versi upgrade-nya yang ini tadi cuy Yang ini ya Versi upgrade-nya yaitu pemain Rivals Tadi sih lebih bagus Gameplay juga lebih bagus Speckle juga sama Gameplay-nya sama, bagus Dan ini jadi lebih bagus Otomatis kalau kartunya lebih gigi ya Lebih gigi gameplay-nya cuy Allison Nah, ini cuy Kemarin-kemari tadi-tadi Untuk OVR Cili OVR kecil gitu Gak ada Allison Tetapi tiba-tiba muncul di Honorable Mansion Soalnya mulai sekarang Banyak sekali yang pake Allison Gak tau kenapa Cuma mungkin gameplay-nya juga bagus Saya jujur aja jarang Jarang Ketemu Tapi kayaknya ini gameplay-nya bagus Saya pernah Dia jarang ketemu Tapi pernah ketemu cuy Pernah ketemu Tapi jarang ketemu Lumayan cuy ini Allison ya Lumayan Saya teman-teman coba cuy Ada Peter Segel Nah, ada Peter Cech disini cuy Nah, ini Peter Cech meta dari sejak Viva Mobile Kita lihat dari reflect terima Bula pemposisi Menerekannya hampir 100 semua cuy Hampir 100 98, 99, 98, 100 Ini worth it banget cuy Pasti game-nya Giacor marah ya Ya, misalnya ada Nah, ini Buri cuy Ya, gak buri Buri cuy Tapi dari menerekkan reflect-nya dia bagus Buri cuy Eh, buri cuy Mantap banget cuy Oke, setelah aja yang terakhir Keeper paling gigi sekarang ya Keeper paling meta sekarang ya Yaitu seorang Edwin Wandershar Yutati Icon Nah, ini cuy Statisinya hampir 100an Hampir perfect Tapi, kalau dibandingin sama Peter Cech tadi Hampir-hampir serupa Cuma si Edwin Wandershar disini Reflect-nya dia gacor ya Reflect-nya 102 Ini kering sih Kering ya Jadi, paling terbaik sih Edwin Wandershar yang icon best Icon ultima-tima Tapi, kalau teman-teman mau pakai Wandershar yang best icon itu Juga sudah bagus banget Asalkan teman-teman latih Teman-teman latih di Minim Ring Up Merah Nah, itu sih Itu ya Oke, kayaknya mungkin itu aja sih Rekomendasi pemain terbaik Berposisi GK Alias Keeper Season Terbaru sekarang Oke Ya, jangan lupa para pendukung kali ini Silahkan tombol share dan subscribe Bagaimana teman-teman tidak Untuk game keren saja sih Oke Selamat menonton Jus Aduh, mantap banget sih Sub indo by broth3rmax